Nah kalau teman-teman menjumpai tabel yang seperti begini di Microsoft Office Word Dalam satu lembar itu teman-teman bisa dibagi dua ya Dan sehingga memuat beberapa tabel di dalam satu lembar itu teman-teman Sudah dibagi dua terus banyak tabelnya teman-teman Nah contohnya seperti begini teman-teman Nah bagaimana cara membuatnya teman-teman Kalau teman-teman berkesulitan silahkan ditonton videonya ya teman-teman Jadi kita akan membuka lembar kerjaan Microsoft Office Word yang baru Kita akan membuat tabel yang seperti itu ya teman-teman Nah pertama-tama langkah-langkah yang perlu kita lakukan teman-teman Ini kita klik kita atur dulu kertas Pack layout Kemudian kita pilih kertas apa yang ingin kita gunakan ya teman-teman Kemudian ini kita buat ukuran kertasnya satu, 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 satu Jadi supaya tidak terpotong ya teman-teman Kita okekan seperti begini teman-teman Nah kemudian kita tulis keterangan tabelnya Misalnya ini tabel satu ya Daftar Set Nah kemudian kita bikin tabelnya Kita klik insert Kemudian kita buat disini beberapa tabel ya Kita pilih Nah begini dia teman-teman Kita tulis nomor disini Kemudian apa tadi Nama, alamat, sama keterangan Jadi ini tidak kita pakai Kita hapus saja ya teman-teman Nah kemudian ini kita atur tabelnya teman-teman Kemudian ini teman-teman Ini bisa kita memuat tulisan ini disini Dengan cara ini alt kita tekan Terus ini kita geser pakai mouse Alt-nya di tekan ya teman-teman Yang ada pada keyboard alt Seperti begini Sambil menahan terus tekan mouse Seperti begini digeser mouse-nya ya Nah maka Tulisan nomor itu teman-teman Muat ya disitu ya Nah begitu juga disini Bisa kita lakukan begini ya Kita geser pakai mouse Sambil menekan alt pada keyboard Nah kalau kita ingin membuat warna Kita block Kemudian kita klik Kanan kita pilih yang model setting Kemudian kita pilih warna yang kita inginkan ya Saya menginginkan yang ini Misalkan ya Nah begini dia teman-teman Kemudian kita bikin nomornya ya teman-teman Nah kalau ingin kita menambahkan tabel Letakkan saja disini kursornya Kemudian tekan Ada tulisan tab pada keyboard Tinggal tekan saja tabnya Nah seperti begini akan bertambah Tabelnya ke bawah ya Norman 6, 7, 8, 9, 10 Nah kalau ini tidak muat Ini bisa kita geser lagi Kita edit seperti begini ya Sambil menekan mouse Terus tekan juga alt-nya pada keyboard Nah begini dia caranya Norman Ini kita hapus ya Oke tabelnya sudah siap Kemudian teman-teman Kita bagi dua halaman Nah caranya teman-teman Kita klik yang bagian Nih Page layout Kemudian kita pilih yang bagian column Ini kita bagi dua Kita pilih ya disini Ada pilihan banyak disini Dua, tiga, empat Bisa ya Disini Kita klik yang bagian Two aja ya Atau dua Kita bagi dua ini tabelnya Nah Ini teman-teman Kita kecilkan jumnya ini Biar pas ukurannya Ini kita edit lagi tabelnya Sampai muat ya teman-teman Ini bisa kita geser ya teman-teman Tabelnya apanya ini Yang sudah kita bagi dua ini Seperti begini dia Bisa kita geser ya Supaya tabelnya muat Nah Begini dia teman-teman Ini kita senterkan Kita port ya Nah selesai ya teman-teman Ini Kita tinggal Kopikan saja ke bawah Kita Blok seperti begini ya Kita copy Ini dia teman-teman Caranya Ini kita bikin Tabel dua Enter lagi Kita copy Kita copykan lagi ke bawah Ini Tabel tiga Nah Kalau ingin lebih banyak Ini bisa kita geser-geser ya Supaya Tabelnya muat Lebih banyak Di dalam Satu lembar ini teman-teman Karena Ini sudah kita bagi dua Nah ternyata Nah ternyata Kita bagi dua Terus muat Banyak di dalam Satu lembar ya teman-teman Jadi Hasilnya seperti begini ya teman-teman Nah begitu dia caranya Coba kita Print preview teman-teman Nah ini dia sudah rapi Dan tidak akan terpotong Ini kalau kita nge-print ya teman-teman Jadi tabelnya sangat rapi sekali ya teman-teman Nah begitu dia caranya teman-teman Bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa silahkan subscribe ya teman-teman Agar kita lebih semangat lagi membuat tutorial yang menarik Dan bermanfaat tentunya teman-teman Oke sampai disini Perjumpaan kita pada topik kali ini Pembuatan tabel Sehingga dapat memberikan dan berguna Bagi teman-teman yang membutuhkannya Oke sampai jumpa lagi teman-teman